Tilang manual bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Aceh Singkil akan kembali diberlakukan. Petugas saat ini sedang melakukan tahap sosialisasi diberlakukannya kembali tilang manual. Setelah tilang manual beralih ke tilang elektronik atau Edlei sejak adanya instruksi 18 Oktober 2022 lalu, kini tilang manual akan kembali diberlakukan. Akan diberlakukannya kembali tilang manual itu sejalan dengan ditertibkannya aturan baru tilang manual 2023 oleh Korps Lalu Lintas Korlantas Pori tertanggal 16 Mei 2023. Seperti di Kabupaten Aceh Singkil, pihak kepolisian akan kembali melakukan tilang manual setelah tahap sosialisasi selama satu bulan dilakukan. Tilang manual yang akan diberlakukan ini menyasar kepada pelanggaran kasat mata seperti tidak memakai helm berboncengan lebih dari dua orang untuk kendaraan roda dua dan lain sebagainya. Saat ini kita masih dalam tahap sosialisasi di mana tilang manual khusus Lintas Singkil itu kita mengutamakan pelanggaran yang kasat mata. Terutama helm, bonceng tiga, habis itu melawan arus, mengendarai kendaraan pada saat mabuk, itu kan sangat membahayakan bagi pengendaraan lain. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan tahap sosialisasi ke sejumlah titik hingga menyasar ke desa-desa yang ada di Kabupaten tersebut. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Superman, Munte, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.